malu itu satu sifat atau tabiat yang Allah berikan kepada kita penting nggak mahal nggak mahal kita punya rasa malu tuh mahal sekali tapi malunya bukan pada tempatnya ada malu beribadah dibalik malu ke masjid eh salah itu mah salah penerapan malu baca Quran itu penerapan malu yang bukan pada tempatnya itu malu itu tabiat yang Allah karakter yang Allah berikan kepada manusia luar biasa Allah pun punya rasa malu kemarin dalam hadis disebutkan aku malu ketika hambaku berdoa mengangkat tangannya lalu si hamba itu membawa tangan kosong artinya tanpa diijabah oleh Allah Allah merasa malu jadi Allah pun punya rasa malu apabila hambanya sampai ngangkat tangan seperti tadi doa kunut angkat tangan kita doa kemudian tidak dikobulkan Allah malu tentu kalau persyaratannya ditempuh bukan asal doa kalau ada undian ketentuan berlaku gitu nah doa juga gitu ada syarat ketentuan berlaku diantaranya makanannya yang dimakan yang halal kalau itu dipenuhi semua doanya hatinya husu dipenuhi syarat ketentuan doa kemudian hamba itu ngedoa ngangkat tangannya tidak dikobulkan Allah merasa malu nah jadi sifat malu ini milik Allah juga diberikan kepada kita diberikan kepada manusia sifat malu luar biasa ini ya makhluk yang yang dimuliakan oleh Allah manusia diberikan sifat malu selamat menikmati